Dan terjadi di RSUD LM Baharudin Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Pasca meninggalnya seorang pasien kritis yang diduga akibat tidak mendapatkan pelayanan dokter Salah satu keluarga pasien mengamuk dan histeris kepada pihak rumah sakit Keributan ini sempat mengganggu kenyamanan pasien lainnya Lantaran suara keras dari teriakan salah satu keluarga pasien tersebut Peristiwa ini terjadi pada Jumat 6 September 2024 lalu Sebelumnya seorang kakek pasien rumah sakit mengalami kritis Hingga membuat keluarga pasien panik dan segera menemui perawat Namun karena dokter belum berada di rumah sakit Sehingga keluarga pasien harus menunggu beberapa jam Setelah dokter yang dimaksud tiba di rumah sakit Salah satu keluarga pasien langsung menemui dokter Untuk meminta agar pasien yang mengalami kritis segera ditangani Namun menurut keluarga dokter tersebut menolak melayani Jika tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit Sementara pasien dalam kondisi darurat Pasien akhirnya meninggal dunia tanpa mendapatkan pelayanan dokter Kemarin itu kenapa saya pribadi bisa mengamuk Ataupun ada keributan di rumah sakit itu Sehingga mengganggu pasien-pasien yang lain itu Karena itu respon dari diri saya pribadi Karena situasinya kemarin itu sudah sangat darurat Karena kemarin itu berulang kali Saya dan pihak keluarga saya itu ke ruang penjaga perawatan Bertemu para perawat untuk tanyakan di mana posisi dokter Karena saat kemarin itu kami minta untuk melakukan penanganan khusus atau penanganan darurat kepada orang tua kami Mereka sampaikan katanya sekitaran jam sepuluan Pihak sekitaran jam sepuluan itu dokter datang Di situ kami menunggu Beberapa jam kami menunggu Kami berulang kali kembali lagi ke ruang perawat itu Untuk menanyakan di mana posisinya dokter Supaya memastikan Apakah akan ada tindakan ini bagaimana Kepada pasien ini, kepada kakek kami Yang jadi alamah rumi ini setelah meninggal kemarin Kabit informasi publik dan rekam medik RSUD Baharudin Samsiah mengatakan Bahwa pasien yang datang dalam kondisi komplikasi yakni penyakit jantung, gula dan pernah menderita stroke Sementara pasien masuk rumah sakit sudah ditangani sesuai prosedur RSUD Namun dalam penanganan RSUD Ada pernyataan dari keluarga pasien menolak pemasangan alat Karena pasien tidak bisa makan dan dibuktikan Dengan surat penolakan dari keluarga pasien Nah itu penyebabnya sebenarnya pasien ini memang datang itu sudah dalam kondisi yang komplikasi Komplikasi, ada gulanya, ada jantung juga Ada mungkin itu juga pernah stroke kayaknya Terus hipertensi Nah itu semenjak masuk itu Dia itu pasien ini sebenarnya sudah ditangani sesuai dengan prosedur kami disini Tapi dalam penanganan itu minta maaf ini ada pernyataan dari keluarga pasien itu Mau dipasang, ini kan kan pasien ini dia masuk dia tidak bisa makan pak Sudah tidak bisa makan Tapi ditawarkan untuk mau dipasangkan NGT itu Keluarganya itu menolak Itu saja intinya menolak Mau dipasangkan juga oksigen itu menolak katanya masih bagus-bagus ini-ininya Dan untuk bukti penolakannya itu ada Ada dari keluarga pasien tanda tangannya Aditya Hidayat, TV Risultra melaporkan